Intro Udah bersih nih bajunya Sekarang mau jalan-jalan dulu Keliling desa Abdi mau cari ikan tapi bukan di sungai Melainkan di sawah Waduh, ini gimana Ada ibu-ibu bisa tabrakan nih Jalannya kecil begini Aduh bu Minggir awas bu Eh bu, bu, bu Awas bu, bu, bu Bu, 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 bu Aduh Aduh! 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 Si ibu, mah! Aduh, menit baleng! Aduh! Ibu, yuk aku mah nyetir, nak! Aduh! Tuh, kan jadi jatuh semua. Niat mau ngindarin dari tabrakan, malah jatuh. Aduh! Tolongin ibunya dulu deh! Alah, ibu untukku nanaun! Aduh! Aduh, gue maha tuh, ibu! Aduh, gue maha tuh, ibu. Aduh, gue maha tuh, ibu. Aduh, gue maha, ibu. Aduh, gue maha, ibu. Ma, enah? Gue maha, ibu, ibu. Mak, enah? Ibu, abie! O, ibu, yang langganya! Aduh, kamu maha, ibu. Iya, Mak, kesalah lau. Kesalah lau, gue maha. Masih apa, ibu. Mak, kalau santu, ibu, maha. Habibnya badai kasawah, mengabadahkan lauk, Mak. Mak badai ngiring, kok habis getosan lauk, Nak. Hayuk, abdu sok, Mak. Wah, ternyata bisa ketemu Mak Enah. Yaudah, Mak, buat ganti ikannya, ayo ikut Abdi panen ikan di sawah. Alam di sini masih sangat asri. Tuh, lihat aja, sawahnya subur. Sawah di sini juga dijadikan tempat untuk memelihara ikan. Biasanya ikan yang ditaruh adalah ikan mas, karena mempunyai daya tahan hidup yang kuat. Sistem seperti ini disebut budidaya mina padi, dengan mengintegrasikan budidaya ikan dan tanaman padi. Melimpahnya ketersediaan air di sini membuat sistem mina padi bisa berjalan dengan baik. Selain itu, jenis tanah di sini adalah tanah liat, yang sedikit berpasir dan tidak berporus atau air tidak meresap ke dalam tanah. Untuk memanen ikan yang ada di sawah, kurangi dulu airnya dengan membuka penutupnya. Setelah air agak surut, baru ikan mudah dipanen. Nah, baru aja dibuka, udah ada ikan yang bisa diambil. Butuh waktu sekitar 30 menit agar air surut dan kita bisa turun menangkap ikannya. Gak perlu pakai alat, langsung aja pakai tangan. Nah, sekarang teh, saya ditemani sama emak Ena, mau ngabadahkan lauk sawah. Tuh, mbak. Eh, mbak deh, jadi abah, mbak teh. Nah, itu, mbak. Jadi si parena teh kedahku macen, mbak. Lalu juga buka pare. Nah, buka pare. Ke susu urna lauk. Ke susu urna lauk. Jadi si cainah mbak deh di... Kaluarkun. Kaluarkun, lauknya dicaranakan. Dicaranakan. Ayo, mbak. Kita cari ikan masnya. Untuk sistem minapadi di sawah ini menggunakan sistem silang di mana ikan diletakkan pada pematang di tengah dengan lebar 1 hingga 2 meter dan kedalaman setengah meter. Saat air surut, ikan akan berkumpul di tengah. Jadi kelihatan jelas. Tinggal ditangkap aja nih pakai tangan. Ayo, mbak. Tangkap ikannya. Tuh, kan. Langsung dapet ikannya. Meski udah suruh, tetap aja masih susah nangkepnya. Sampai jatuh-jatuh, Abdi. Meski dapatnya satu-satu, tapi jumlah ikan yang aku dan Maenah dapet lumayan banyak nih. Jadi di sawah ini tuh, abis pilih-pilih ikan yang besar, kayaknya enak nih kalau dimasak. Ayo, mbak. Kita masak. Ikan masnya udah dibersihin. Nah, paling enak kita masak apa ya? Mumpung sama Maenah. Tanya aja yuk, mau dimasakin apa? Ma, sekarang teh kita mau masak apa, Ma? Kita mau masak lemeng, ikan, sawah. Lemeng, lauk, sawah. Oh, iya, lauk, sawah. Malah, ay ikan teh, Pan, bahasa Indonesia, lauk, bahasa suna. Bener kan, Ma? Ya, ma, ayo, ma, ayo, ma, ayo, adi naun, Ma, iya. Ngabersihkan. Ngabersihkan, iya, nak. Arigman naun, Ma. Ma, ma, ngambus bumbu. Neng, neng. Sayurannya potong, neng, potong, ya. Siap, Ma. Doki bersih, Ma. Itu dicolok-colok, Pak, ya. Nah, cocok nih. Ikan masnya mau dimasak bumbu atau dilemeng. Urusan bumbu biar maenah yang halusin. Yang harus ada kalau mau lemeng ikan mas adalah bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, garam, dan cabai rawit. Neng, firda biar potong-potong sayuran. Bagian dalam bumbunya biar saya yang bersihin aja, Mak. Untuk buat lemeng harus butuh arang dan juga api yang besar. Makanya udah, dinyalain aja. Tapi asapnya perih kalau kena mata, eh. Ma, iya, bambu nak atas. Sada ya, Mak. Itu atas, Mak. Bumbunya atas, Mak. Atas. Kantunan, Mak. Kantunan, Mak. Kantunan, dikampurkan. Wah, ternyata Mak Enah kasih bumbu rahasia buat lemengnya. Makin mantep aja nih rasanya. Bumbu dan ikannya diaduk hingga rata. Tambahkan juga sereh, daun salam, lengkuas, dan sayur-sayuran yang udah dipotong-potong. Setelah bumbu tercampur, tambahkan minyak goreng. Oke, abing gak goreng rata-nya, Mak. Lemeng ikan mas ini langsung dimasukkan ke dalam bambu tanpa dibungkus daun pisang. Nah, terakhir, baru ditutup dengan daun pisang. Terus kemakan, Mak? Kio, kan? Oh, bisa ngeyengken. Apa sih, Mak? Kio, Mak? Ada bulak-baliknya, ini diantep. Bulak-balik? Sambar alami itu, Mak. Paling setengah jam. Setengah jam. Kalau sudah dibakar seperti ini, tinggal tunggu aroma dari bambu keluar dan bambunya berubah warna. Salah satu tanda ikannya matang, selain bambu berwarna hitam, juga bisa dilihat dari daun pisang yang mulai layu dan keluar buihnya. Sudah yuk, Mak. Kita angkat aja lemengnya. Pasti enak, nih. Salah satu keunggulan masak di dalam bambu adalah ikannya. Bambunya matang, merata, dan tidak hancur. Ditambah lagi, ada aroma khas dari bambunya. Menirau, bisa, nih, Mak. Kok mahal, Mak, rasa, Mak? Bumbu, Mak. Gurih pisang, pedes, Mak. Ditambah sayur. Ini paling penting. Apa, Mak? Maksud, Mak, tadi, pada masak, apa, Mak? Lemeng. Iya, Mak, mau bawakan belimbing. Belimbing, belimbing mulu. Itu biar kita rasa masakannya teh. Aduh, Mak. Lebih seger, Mak. Ada rasa asam, Mak. Asam, Mak. Kumpulit, Mak. Mak, terus, ya, Mak. Aduh, rasa lauk, Mak. Rasa lauk, Mak. Meni lembut pisang. Terus, Mak, rasa lauknya teh ada rasa dibakar-dibakarnya. Tapi tidak tutung, Mak. Lias tidak gosong, ya. Karena kita dilemeng pakai bambu, nih. Aduh, rasa belimbing mulunya temen ini meresakisan sama ikannya. Jadi satu. Ayu, Mak. Ayu, Mak seger. Altyazı M.K. Ayu, Mak. Ayu, Mak. Terima kasih telah menonton